Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai lagi posisi duduk di tahiyat Akhir gini Kasian aja Kenapa motornya bisa jadi gini Apakah dia membawa orang yang memiliki dosa yang sangat besar Jadi bebannya berat banget ya guys ya Atau dia membawa followers gue ini Beban-beban keluarga yang bebannya sangat berat Gak tau Muncul spekulasi jika Boruto hanya kayalan dan mimpi dari Naruto Dan tidak pernah ada Gue sih amin-aminin banget ya Karena memang jujur ya cerita Boruto itu lebih sampah daripada sampah guys ya Cerita apa itu guys Kenapa para karakter di Naruto pada dinef ya Dilemahin semua nih di film Boruto guys Gila sih Gue sih setuju banget ya Semoga aja keturutan kayak gitu Gue rela Relain blok BA cewek semua Demi satu orang cewek Pas gue buka IG Dia gak sengaja ada bekas cetan sama cowok Terus gue suruh blok Dia gak mau kenapa ya cewek gitu Makanya gak usah sampe bucin segitunya mas Sampai ngeblokir-ngeblokir Dia ngeblokir semua cewek ini termasuk ibunya Termasuk gurunya atau gimana Gak usah sampe segitunya mas Cewek juga Ih apa sih gitu Normal aja guys Yang penting buat cewek itu nyaman Nyaman Ada di dalam rumah mewah misal Nyaman kemana-mana nih Mobil Pajero gitu guys Gak usah aneh-aneh Lebih baik Z Lebih baik Z kehilangan anak Sama istriku daripada Z Z ini apa guys Konteksnya Z ini apa Dragon Ball Z apa gimana Lebih baik Z kehilangan anak Sama istriku Daripada Z mau lepas kerjaanku Imit Karena orang-orang aku sendiri pun setuju Kalau kerjaan lebih penting dibanding istri sama anak Z Apa guys Orang-orang kok baru tau ada user Z Padahal disini rata-rata Oh Z itu saya anjing Bahasa mana lagi nih Bahasa Namek Kapan Z jadi saya Terus hubungannya dari mana Z dengan kata saya itu dari mana Korea Selatan mengambil krisis Sek Anak muda tidak mau menikah Hingga tidak mau punya anak Cantik-cantik ya Cuci muka Satu menit Lima menit Kembali lagi ke setelan default ya Langsung kembali ke setelan pabrik guys Biasa cowok mah gitu guys Langsung berminyak lagi Dan kumus-kumus ya Kak Kenapa Kakak orang mana Subang Umur berapa Dua-dua tahun Kenapa Udah kerja Jadi cowok simpanan minat Satu bulan lima juta Bisa lebih asalan yang bagus Minat pak Saya pak Bisa DM Enggak ah Terlalu murah guys Satu bulan lima juta mah Cape guys Kali setiap hari harus ngelayanin Mending kerja yang halal aja guys Iya kan Ini mode apa lagi nih Kenapa jadi mode Superman itu Kenapa bajunya berdara-dara Anjing Apakah dia abis tawuran Cringe banget ya Cringe Cringe Gak tau konteksnya Out of context Oh Gue kayaknya tau nih Gue kayaknya tau nih Sama pemain ceweknya Ini kok kayaknya yang pernah viral guys Di Twitter guys Ayo kita liat-liat komennya dulu Cantik gue Yang tau-tau aja Iya guys Udah cantik pink Saya terlihat Apanya yang pink Iya-iya guys Gue tau nih Tau guys Itu pernah viral guys Tapi wah dimana ya File-nya ya Pada ketutup sama file-file ini File-file Barokah Gue yang lainnya ya Yang punya Mohon Tulis di kolom komen dong Fearless Tak kenal takut Yang tadi kasus itu guys Yang anggota rebellion Yang melecekan Pantes dia gak Gak takut untuk memperkaos orang ya Namanya aja udah fearless guys Minta hotspot Memang lah epic Tapi pernah gak sih lo Tethering Hotspot aktif Tiga Ini berapa Tiga giga anjing Sumpah ini yang minta Outspot Gak ngotak anjing Kenapa ladies Bukan ladies ya Ladies Pan rata-rata Cantik-cantik Gak salah yang nulis Ini kayak cowok anjing Ini cowok bukan sih Ini curiga bencong ya Bukan ya Mungkin bagi circle-nya Mereka ini gambaran Cantik versi mereka Oke bener guys Kita jangan menjudge ya Mungkin buat mereka Ini cantik versi mereka guys My Sagi Bips OMG Di belakangnya ada seseorang Kemeja putih Kayaknya kenal gue Nah Gak mungkin sih Tapi masa iya sih Pak Jokowi sendirian gini Lagi mabar Lagi pusreng ya Pusreng negara dia Gak mungkin juga Ini pasti orang yang mirip doang anjing Punya temen namanya Wahyu Kasian banget nih Mbak cewek ditolak Alasannya si cewek takut Dikira Nabi kalau nyerima Wahyu Gak gitu konsepnya Mbak Gimana Yang namanya Rizky full senyum Karena Rizky gak boleh ditolak Bukan gitu Akhirnya dapet Oreo Blackpink Tapi kok Iya Ini mah bukan Blackpink Ini mah Atlet UFC Ini mah Atlet UFC kesayangan gue Dengan jurus Chalk Slamnya Yang melegenda Karena sekali chalk Dia bisa meng-KO musuhnya Tapi musuhnya ini Walaupun di-KO berkali-kali Dia gak kapok guys Tetep kembali lagi Kembali lagi kering Oke Kenapa dapet itu Jepang One week Wih gila Memang kerjaannya satu minggu Langsung beres ya Gak heran Masyarakatnya juga gampang Diatur guys Coba orang Hindu Kalian jangan cuma nyalain Pemerintahnya Masyarakatnya juga Netral Kopling satu Kopling dua Kopling tiga Kopling empat Gasrim Gasrim Ini motor tanpa mikir ya Pokoknya enak ya Tinggal gasrim Gasrim Gue Emang tapi lebih jujur Lebih enak metik guys Tinggal gasrim Gasrim Abis buat laporan kehilangan Di Polsek Palmera Jakarta Barat Setelah suratnya gue terima Gue bilang terima kasih Polisnya bilang Terima kasih doang Iya viral warga mengaku Dina Polisi Korban disebut pelit Usaha Lah memang 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 harusnya gitu kan Bukannya uang pajak kita Dibuat bayar polisi juga Dan memang itu duasa polisi Buat melayani kita ya Terima kasih doang Emang harus gitu dong Pak Pol Normal Oke Guciuriga nih God hand ini Tangan Dewa nih Pesan Bau peler Ini dikasih bau peler Berapa penghasilan terbesar Sebulan Bapak Setelah menjadi driver gokar 15 sampai 17 juta Sumpah anjir Makuin nari gokar aja ya Terkecil pernah Terkecil Terkecil pernah 12 juta 14 juta Sampai dengan 15 juta Anjir 16 juta Gila besar-besar juga Ternyatanya Mungkin Positif thinking aja Mungkin dia nariknya Dari Jakarta Nganterin sampai Pulau Bangkalan Kota Bangkalan Medura Gila ya Nyanteng banyak Juga ya guys Kenapa gue yang merasa Kasian ke diri gue sendiri Kalau gini Semenjak liat piala dunia Standar laki-lakiku Tidak ada di Indonesia Pak Gembay Ini gak sadar diri Cewek-cewek Dimanapun Dia selalu mandang fisik ya Gue pun yakin dia Liat piala dunia Juga karena latar Karena ikut-ikutan Dia pun gak tau Sebenernya main bola Itu ngapain Dikiranya mungkin Cuma kejar-kejaran bola True love True love Dia rela ngebotakin Rambutnya juga guys Emang kenapa Dibotakin Kayaknya sih Kena kanker ya guys Oh ya kan Ini siapa Gila gue sedih banget anjir Happy ending Happy ending gak ya Happy ending gak ya Please happy ending Oh happy ending guys Untung happy ending guys Gue kira meninggal Hancur pikiran gue udah kemana-mana Gila ya Good ending untung ya Semoga lah ya mereka awet ya Negara berkembang Banyak anak Tandanya banyak rezeki Negara maju goblok Tolok atau goblok ya Intinya gitu lah ini Gue bisa baca gambar ini guys Walaupun tanpa ada teksnya Lah Lah kenapa anjing Bapaknya gak asik banget Sumpah Pak itu anaknya Udah berusaha belikan Apa ya namanya Wetar pak Anjing bapaknya gak asik banget ya Bapaknya gak punya adab guys Ini kenapa adab Diutamakan daripada ilmu ya Hargai pak Kasian cuy Kuenya pasti beli Pake duit Atau iuran Makanya Gila bapaknya sih Gak menghargai banget ya Cuma bernama Miranda Jadi genteng Kenapa jadi macan putih Anjing Lucu anjing Tapi ada komen yang sedih ya Kucing saya meninggal Tepat sakaratul mautnya Di depan saya Yang gue gak tega sih Kalau masalah kucing Kucing itu Lebih dari sekedar peliharaan guys Toko masyarakat Starter pack Bener banget Kenapa rokoknya Harus samsu ya Gue juga heran Terus kenapa Harus pake kacamata hitam Topinya gini Sama kapal api Nah bajunya juga gini Bener juga Stiker adalah Belanya toko masyarakat Apakah ini templatean Dari toko masyarakat Se-Indonesia Gue gak tau juga Kenapa Carilah gadis yang sudah rusak Anjing Apalagi ini Perbaiki dia Lalu jaga dia Percayalah dia akan mencintai mu Lebih dari dirinya sendiri Jadi cantik atau jelek Perawan atau tidak Wanita wajib dihormati Dan cita dengan layaknya Ada pick me boy guys Enak banget dia ngomong Habis dirusak Langsung dia Ketingin cari cowok Yang mau memperbaiki dirinya Ya lu harusnya Dari awal Sudah memperbaiki diri sendiri Tolong tanpa harus Nunggu cowok Ya gak guys Setuju gak guys Like ya yang setuju Dia beli MACD lewat ojol Satu risk tuh dibeli semua Termasuk bakkasirnya Boca kenara Ah gue tau nih orang ini Amin Richman guys Kalian para Mim-mim-mim makers Pasti zaman dulu Pasti tau nih sama orang ini Amin Richman ini Dia melambangkan orang kaya guys Ban mobil gue pecah satu Nah ini orangnya Langsung gue buang mobilnya Wah ini Ini jaman-jaman Mim-mim masih jaman Jebot guys Jaman Jadul banget Kangen ya Mim belum masih Belum terlalu banyak Yang dakjok-dakjok gitu guys Murni cari komedi Oke guys Terima kasih yang nonton video ini Terima kasih yang sudah Tertawa Gak tau kalian tertawa gak ya Siap nonton video gue Oke jangan lupa Untuk subscribe Dan juga Menge-follow aku TikTok dan juga Instagram gue Steven Yang Jangan lupa untuk Di-share video ini Dan jangan pernah lupa Untuk tidak meng-skip Iklannya guys Terima kasih yang sudah nonton Gue sayang kalian And love you